Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai anatomi kepala dan leher hari ini adalah kita pertemuan ketiga untuk anatomi kepala dan leher sebelumnya pertemuan pertama adalah kontrak kemudian pertemuan kedua adalah pendahuluan anatomi dan sekarang pertemuan ketiga adalah kita akan belajar mengenai osteologi saya akan share powerpointnya baik untuk mempelajari anatomi sebaiknya mahasiswa semua sudah menghafal mengenai nama-nama anatomi yang sudah saya share di grup whatsapp ya nak ya jadi kita hafalin dulu nama-namanya karena anatomi ini banyak mengenai hafalan jadi kita hafalkan dulu nama-namanya kemudian setelah itu baru kita terapkan pada bagian mana sih nama tersebut jadi mudah saat kita belajar perkuliahannya saat kita menerapkannya untuk di organ mana sih nama yang sudah kita hafal itu letaknya di mana nah itu akan lebih mudah lagi dibandingkan dengan ketika kita belum tahu nama-namanya kemudian kita ketika melihat organnya itu menerapkannya agak susah ya menghafalnya tapi kalau kita hafalin dulu namanya kemudian ketika kita melihat gambarnya atau melihat alat peraganya maka akan lebih mudah kita menerapkannya nama tersebut kira-kira berada di bagian mana seperti itu ya nah sebelumnya pengertian osteologi itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang tadi dari osteon itu adalah tulang dan logos itu adalah ilmu kemudian osteologi itu berarti adalah ilmu anatomi yang mempelajari tentang tulang belulang nah nanti kita akan dalam osteologi ini kita akan belajar mengenai skeletal atau kerangka jadi kita akan belajar mengenai skeletal kemudian bagian-bagiannya dan pengelompokannya seperti itu jadi nanti skeletal itu kita akan kelompokkan kita akan mengambil dua kelompok besar yaitu tulang aksial dan appendikular yang tentunya ada dua kelompok itu nanti kita akan bagi-bagi kembali gitu ya bagian-bagiannya kemudian ini adalah fungsi tulang fungsi tulang itu adalah sebagai rangka tubuh manusia yang memiliki fungsi utama sebagai berikutnya yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh jadi dengan adanya tulang maka kita bisa berdiri sempurna gitu ya bisa memiliki bentuk tubuh kita bayangkan kalau misalnya kepala kita tidak ada tulangnya tentu tidak akan terbentuk wajah gitu ya wajah kita gitu ya nah dan setiap wajah itu berbeda-beda tergantung dari kontur tulangnya jadi bentuk tulang itu berbeda-beda bervariasi sehingga menghasilkan perpaduan dengan otot dengan lemak kulit maka akan menghasilkan kontur wajah berbeda-beda pada setiap orang kemudian rangka menyediakan rangka bagi tubuh sehingga menyokong dan menjaga bentuk tubuh jadi kalau tidak ada tulang ya berarti ini ya apa tuh akan lembek gitu ya jadi tidak akan bisa berdiri sempurna tidak bisa menopang bentuk tubuh kita kemudian tulang sebagai tempat melekatnya otot ya jadi otot itu otot kita otot itu adalah alat gerak ya alat gerak aktif itu melekat pada tulang gitu ya jadi kalau misalnya tulangnya patah maka otot otomatis pergerakan otot juga jadi terganggu gitu ya anak ya jadi untuk melekatnya otot pada tulang itu ada yang namanya origo dan insersio nanti kalian coba lihat ya apa sih origo dan apa insersio jadi itu adalah perlekatan otot pada tulang gitu ya nah kemudian tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia menjadi tempat melekatnya otot tulang dan otot ini bersama-sama memungkinkan terjadinya pergerakan pada manusia jadi kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, kita bisa mengambil benda kemudian kita bisa dari tidur kita bisa bangun gitu ya kemudian kita bisa menggelengkan kepala gitu nah itu adalah merupakan perpaduan ya kerja dari tulang dan otot ya dimana tulang disini bekerja sebagai alat gerak pasif dan otot bekerja sebagai alat gerak aktif jadi yang menggerakkan kita itu adalah yang aktif otot ya berdasarkan aktifasi aktin dan myosin kontraksi otot sehingga apa? sehingga tulang kita menjadi bergerak gitu ya sementara tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena sebenarnya yang menggerakkan tulang-tulang itu adalah otot tapi otot juga tidak bisa walaupun dia alat gerak aktif dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa tulang gitu ya jadi otot dan tulang ini bekerja secara bersama-sama untuk menimbulkan sebuah gerakan kemudian otot sebagai alat gerak tulang sebagai alat gerak pasif tadi sudah dijelaskan ya jadi ada otot sebagai alat gerak aktif yang dia itu berkontraksi ya kemudian dia dengan berkontraksi itu maka dia bisa menggerakkan tulang ya nah kalau misalnya ototnya putus misalnya pada bagian origonya bisa terlepas dari tulang maka otomatis tulang tidak bisa gerak sendiri jadi begitu pun sebaliknya nah bila misalnya tulang kita patah walaupun otot sudah berkontraksi dia tidak bisa menggerakkan tulangnya gitu kita tidak bisa bergerak gitu jadi dua-duanya harus bekerja sama ya terpadu antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif ya kalau misalnya ada kelayanan pada salah satunya maka itu tidak bisa menimbulkan sebuah gerakan kemudian bergantung kepada otot rangka yang melekat pada rangka tulang nah kemudian sistem kekebalan tubuh ya jadi ini sebagai sistem kekebalan tubuh karena beberapa kekebalan tubuh diproduksi oleh tulang ya diproduksi di tulang gitu ya kemudian sum-sum tulang menghasilkan berbagai sel imunitas nah ini adalah yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh yaitu sum-sum tulang ini menghasilkan beberapa sel imunitas ya contohnya adalah limfosit B yang membentuk antibodi kemudian sebagai perlindungan disini artinya rangka tubuh melindungi beberapa organ vital seperti tulang tengkorak akan melindungi mata, otak, kemudian telinga, bagian dalam gak kebayang ya kalau otak kita misalnya gak ada tengkoraknya maka terbentur sedikit aja akan menimbulkan cedera pada otak nah disinilah fungsi dari rangka untuk melindungi organ bagian dalam contohnya paru-paru, jantung gitu ya apabila tulang dada maka dia akan melindungi paru-paru dan jantung kemudian tulang belakang, tulang belakang di punggung kita ini dia melindungi sum-sum tulang ya sehingga sum-sum tulang terjaga dari cedera gitu ya kemudian tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada melindungi paru-paru dan jantung kemudian selain itu juga fungsi tulang adalah untuk produksi sel darah ya jadi beberapa tulang rangka tubuh itu dapat dapat apa menjadi terjadi proses hematopoisis pada beberapa rangka tubuh atau pada tulang gitu ya nah hematopoisis itu apa sih? yaitu proses pembentukan sel darah sel darah ya nah disitu sum-sum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah jadi ada sel darah merah, sel darah putih, nah itu dibentuk di sum-sum tulang kemudian sebagai tempat penyimpanan dimana matriks tulang dapat menyimpan kalsium dan terlibat dalam metabolisme kalsium jadi sum-sum tulang mampu menyimpan zat besi dalam bentuk ferritin dan terlibat dalam metabolisme zat besi jadi disini tulang bisa berperan dalam penyimpanan kalsium dan juga bisa berperan dalam metabolisme zat besi jadi sebagai tempat penyimpanan kemudian pengelompokan tulang nah tadi fungsi-fungsinya ya nah sekarang pengelompokannya pengelompokan tulang itu secara histologis ada tulang rawan dan tulang kompak jadi tulang kompak itu biasanya sifatnya keras kalau tulang rawan itu bisa lebih lunak kemudian berdasarkan susunannya ada substansia kompakta yaitu tulang yang padat dan tebal kemudian substansia spongiosa yaitu tulang yang berongga, longgar, dan lunak jadi kalau kompak itu dia cenderung tulangnya itu lebih keras gitu ya kemudian kalau misalnya substansia spongiosa dia tulangnya lebih berongga kemudian tadi yang tulang rawan tadi itu biasanya tulang rawan ini dibentuk oleh kondroblast dan sedangkan tulang kompak ini dibentuk oleh osteoblast kemudian tulang rawan ini dilindungi oleh selaput perikondrium sedangkan tulang keras dilapisi oleh periostum kemudian tulang rawan itu sifatnya elastik sementara tulang keras bersifat keras dan kaku tulang kompak bersifat keras dan kaku kemudian pada sambungan-sambungan antar tulang itu terdapat sendi jadi sendi ini pertemuan antara dua tulang atau beberapa tulang nah fungsinya itu yang pertama fungsi dari fungsi dari berdagang antar klasifikasi terus ada fungsinya yang pertama adalah sinartrosis berdasarkan fungsinya klasifikasi dari sendi itu yang pertama adalah sinartrosis, jadi sendi ini tidak dapat digerakkan contohnya adalah sendi sternocostal dan tibiofibular tibiofibular itu tulang betis ya antara tulang tibia dan fibula itu tidak bisa digerakkan kemudian antara tulang dada sternum dengan mongkostai itu juga sama tidak bisa digerakkan tidak bisa bergerak bebas kemudian ada juga ampiartrosis di mana tulangnya bisa digerakkan tetapi sedikit contohnya adalah pada tulang perkebrak tulang punggung kita dan tulang kemaluan kemudian ada diartrosis itu adalah bisa bergerak bebas contohnya adalah pada tulang lengan misalnya antara tulang humerus dengan tulang kulna itu bisa bergerakan pada siku kita itu bisa bergerak bebas kemudian secara struktur itu ada fibrosa di mana fibrosa ini beberapa sedikit dapat digerakkan namun kebanyakan tidak dapat digerakkan contohnya sutura sutura itu adalah sambungan tulang-tulang pada bagian kepala itu adalah sutura jadi sutura itu tidak bisa digerakkan kemudian sindesmosa yang tulang terhubung oleh lembar-lembar filamen itu juga tidak bisa digerakkan contohnya pada persendian tibiofibular kemudian kartilago itu contohnya pada simpsis pulvis juga tidak dapat digerakkan kemudian pada persendian itu ada yang namanya cairan sinovial jadi pada hubungan antara tulang ini dilumasi oleh cairan sinovial di mana pada beberapa orang kadang cairan sinovialnya berkurang sehingga akan timbul sakit pada saat pergerakan sendi misalnya pada saat berjalan atau dari duduk berdiri itu akan timbul sakit di persendiannya kalau misalnya dia ada cairan sinovialnya maka ketika dari duduk sampai berdiri itu pergerakan gesekan-gesekan antar tulang itu ada pelumasnya jadi sebagai pelumas cairan sinovial ini kalau tidak ada cairan sinovialnya maka akan sulit bergerak kemudian ini adalah bentuk tulang berdasarkan bentuknya jadi ini klasifikasi tulang berdasarkan bentuk yaitu ada os longum nah ini adalah os longum jadi dia bentuknya panjang contohnya sponforn ini adalah tulang paha kita termasuk ke dalam os longum kemudian os brevis ini adalah tulang pendek contohnya pada sum-sum tulang belakang eh pada vertebra os vertebra atau tulang belakang kita jadi os vertebra ini sebenarnya kan panjang ya tulang punggung kita itu panjang padahal itu sebenarnya panjang itu disusun oleh terdiri dari beberapa tulang pendek gitu ya yang tersambung-sambung sehingga dia menjadi bentuknya panjang seperti ini nah itu tulang-tulang vertebra ini bentuknya seperti ini pendek ini ya jadi pendek seperti ini kemudian disini ada persendiannya ya persendiannya yang tadi bisa bergerak sedikit itu kemudian antar tulang-tulang ini ada persendian ya ada bantalan-bantalan seperti ini nah ini disebut dengan termasuk ke dalam golongan os brevis atau tulang pendek ya kemudian ada os planum atau tulang pipi contohnya skapula ini adalah tulang belikat atau tulang skapula dan os tranium atau tulang kepala tulang kepala kita itu bentuknya pipi enak ya nah kemudian ada yang bentuknya irregular atau tidak beraturan contohnya adalah ini os palatina yang terdapat pada langit-langit mulut kita ya kemudian ada os pneumaticum atau tulang berongga contohnya adalah os parietal yaitu pada apa os pneumaticum itu tulang berongga contohnya pada os maksila jadi di dalam os maksila disini ya disini os maksila itu ada rongganya ya yang namanya sinus ya sinus maksilaris jadi dimana kalau ada infeksi disitu disebut dengan sinusitis nah ini adalah os maksila dimana di bagian sini ada rongganya ya yang disebut dengan sinus kemudian berdasarkan letaknya ada aksial tulang-tulang masuk ke dalam kelompok aksial itu adalah poros tubuh dan appendicular itu adalah alat gerak nah tulang aksial ini terdapat 80 buah dan appendicular ada 126 buah itu nanti kita akan bahas satu-satu ya nah nanti inilah yang akan selanjutnya menjadi dasar pembahasan kita mengenai skeletal mengenai skeletal atau kerangka tubuh jadi saya akan bagi berdasarkan dua kelompok ini yaitu aksial dan appendicular itu ada dua kelompok besarnya nanti minggu berikutnya saya akan mempelajari mengenai aksial gitu ya kemudian minggu aksial itu juga akan dibagi lagi gitu ya ada kepala gitu kan kemudian ada tulang dada gitu kemudian nanti akan belajar appendicular gitu ya jadi appendicular itu juga nanti dibagi ada ekstremitas atas ada ekstremitas bawah gitu ya jadi nanti harus tahu dulu bahwa pembagiannya itu dari sini dari aksial dan appendicular gitu ya akan dibagi dua kelompok aksial dan appendicular nanti inilah yang akan kita bahas nah ini adalah tulang-tulang aksial tulang-tulang aksial yang berwarna merah ini adalah aksial dan yang berwarna biru ini adalah appendicular ini adalah kerangka tubuh kita secara keseluruhan gitu ya nah tulang aksial ini terbagi menjadi spool yaitu tulang kepala kemudian ada sternum ya kemudian ini ada koste ini adalah koste ya kemudian ada pertebra ya jadi spool sternum koste dan pertebra itu yang disebut dengan tulang aksial sementara tulang appendicular itu ada clavicular ada scapula ada humerus radius ulna kemudian ada karpal metakarpal dan palangs ya kemudian tulang kaki kemudian ada pelvis pelvis juga masuk ke dalam os appendicular kemudian ada apa namanya os sacrum ya os sacrum ini nanti ujungnya ada os coxigeus gitu ya kemudian ada femur ada tibia dan fibula kemudian ada tarsal metatarsal dan palangs nah itulah apa namanya tulang-tulang yang akan kita bahas nah ini baru ini bagian besarnya kan ini bagian besarnya yaitu aksial ya kemudian ada appendicular yang biru ini nah aksial dibagi lagi ada spul ada sternum ada koste ada vertebra appendicular juga sama ya ada clavicular scapula humerus radius ulna carval metakarpal palangs pelvis ya kemudian os sacrum oxigeus femur patella tibia fibula tarsal metatarsal palangs nah ini nanti bagian-bagian ini akan terbagi lagi nah akan ada bagian-bagian kecilnya lagi di dalamnya yang nanti akan kita jelaskan satu-satu bagian-bagian kecil yang ada di kepala itu nanti ada mungkin dua kali pertemuan gitu ya karena banyak sekali ini bagian-bagiannya gitu ya jadi sekarang dihapalin dulu dua kelompok besar ini ya eksial itu apa saja dan appendicular itu apa saja itu hapalin itu dulu gitu ya nanti kita akan pecah lagi spul itu terdiri dari apa saja gitu ya nah mungkin ini adalah videonya ya nak ya saya akan share video mengenai terimakas terimakas Oke, jadi ini adalah video gambaran tiga dimensi Dari kerangka tubuh kita Oke, kita lihat ya Oke, ini adalah seluruh kerangka tubuh itu seperti ini bentuknya Kemudian nanti, ini apabila kita lihat dari samping Kita bisa lihat dari samping Ini ada tulang kepala, ini ada tulang vertebra, tulang punggung Kemudian ini ada tulang skapula Kemudian ini ada koste, ini koste tulang dada Ini adalah pelvis, kemudian ini tulang lengan, tulang kaki Nah, baik, ini kita lihat dari berbagai Ini adalah tulang ekor, os sacrum, os toxigeus Ini adalah os pelvis Kemudian ini kalau kita lihat dari bawah Baik, kita lihat secara tiga dimensinya Kemudian Oke, ini adalah tulang Tulang kepala, ini tulang tengkorak Oke, ini adalah skul Jadi ini skul Skul ini nanti kita akan bagi lagi Ada os maxilla, ada os gigomaticus, ada os mandibula Jadi ini skul, kepala Kepala ini nanti ada bagian os special, bagian wajah Kemudian nanti juga ada Pada bagian kepalanya, itu kranium Os kranium Kemudian ini apabila dilihat dari atas Kemudian dilihat dari samping Kemudian dilihat dari kepala ini akan Apa namanya, akan bersambung ke leher Ini ya, jadi kepala ini akan bersambung ke leher Kemudian ke tulang belakang Sehingga apa? Sehingga Dari otak yang ada di kepala ini Otak itu akan nyambung ke batang otak Ya, ke sini Kemudian dia akan langsung ke punggung Kesini, ke sum-sum tulang belakang Ya, jadi Jadi, punggung kita tuh harus hati-hati ya Karena ada sum-sum tulang belakangnya Dimana itu merupakan Sumsum tulang itu terusan Terusan dari otak Gitu ya, nah ini adalah Kepala bersambung ke leher ya Jadi ini ada otaknya di dalam ini Langsung dia nyambung menjadi sum-sum tulang belakang Kesini Kepunggung Ini adalah os vertebra Dimana ini di dalam os vertebra ini Ada tonjolan-tonjolan Yang disebut dengan os pinosum Yang disebut dengan prosesus Apa namanya? Prosesus pinosus ya Ya, kalau nggak salah nanti ya Nanti kita akan bahas Saya lupa Tapi ya, prosesus pinosus itu adalah pada Pertebra ini tonjolan-tonjolannya Yang bisa kita rabah dari luar juga Ini pertebra Dari leher sampai ke pinggang Itu adalah os vertebra Yang merupakan bagian dari tulang aksial Ya, jadi ini tulang aksial ini adalah Skul Kemudian ini os vertebra Kemudian ada koste atau tulang dada Koste ini nyambung dengan os vertebra Kita perhatikan Koste ini ada 10 kan ya Nah, yang 10 ini nyambung ke depan Ke sternum Sementara 2 di bawahnya itu Dia tidak nyambung dengan sternum Ya, ini 2 dari os coste ini Tidak ada nyambung dengan sternum ke depan Gitu ya Jadi kalau misalnya Yang ini dari belakang Dari vertebra Koste ini akan nyambung ke depan Ke tulang dada Enak ya Nah, kita ulangi lagi gambarnya Oke Oke Nah, jadi ini adalah os Apa namanya Os School ya Ini school Ini school Kemudian Ini school Kemudian Ini adalah yang 2 Yang 2 ini adalah skapula Ini adalah skapula Ya, skapula Yang ada tulang di sini ya Di atas tulang dada kita Ini adalah skapula Ya Kita bahas yang aksia dulu Ini adalah school Yang aksia school Kemudian Dari school nyambung ke vertebra Ke tulang belakang Kemudian di bagian dada Ini bagian depan Ada sternum Ya Kemudian ini ada koste Jadi ada 4 ya Ada 4 tulang aksia School Vertebra Sternum Dan koste Oke ya Jadi ini school Ini koste Ini koste Ya Ini koste Kemudian yang di depan ini adalah sternum Ya Ini adalah sternum Kemudian yang belakang ini adalah vertebra Oke Kemudian yang di belakang ini tulang belikat Atau disebut dengan skapula Ya Ini klavikula Yang belakangnya skapula Itu termasuk ke dalam appendikular Ya Jadi Kalau aksial tadi school Vertebra Kemudian koste Dan sternum Ini Ya Kemudian kalau Oks appendikular Ini adalah klavikula Skapula Os humerus Kemudian Os ulna Tibia Yang kecil Ya Kemudian ini Apa Mekarpal Kemudian metakarpal Ini palangs Kemudian disebut dengan pelvis Kemudian ini adalah sakrum Bawahnya koksigeus Kemudian ini adalah femur Kemudian ada tulang lutut Kecil yang disebut dengan patella Ini yang besar disebut tibia Yang kecilnya ini adalah fibula Kemudian ada tarsal Ada metatarsal Dan ada os palangs Ya Nah itu adalah Bagian dari os Aksial Dan appendikular Nah ini yang school ya Diperbesar ya Kemudian Ini yang vertebranya Vertebranya kita belajar Secara garis besarnya dulu ya Ini vertebra Kemudian ini Ini skapula Skapula Ya ini skapulanya Kemudian Ini adalah kosta Atau tulang dada Jadi tulang dada tuh Nyambungnya dari os vertebra Bagian belakang Dia bersendi dengan os vertebra Kemudian nyambung ke depan Dan bersendi dengan sternum Ya Seperti itu ya Mungkin sekian materi dari saya Ya Untuk tugas Nanti saya akan share di grup Demikian saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya